selamat menikmati biasa pun mungkin tidak akan mampu melihat kota ini tanpa kemampuan spiritual yang cukup tinggi kota ini ditandai dengan sebuah tugu berwarna kuning yang bertuliskan Ngapa Uwentira konon disitulah pintu masuk dari kota Uwentira ini yang merupakan kota paling angker di Indonesia masyarakat Sulawesi Tengah sendiri percaya bahwa Uwentira ini merupakan sebuah kota gaib yang di dalamnya terdapat sebuah kerajaan jin yang sangat besar dan megah kota gaib Uwentira ini sendiri terletak di jalur Trans Sulawesi di antara kota Palu dan kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah apabila kita hanya adalah manusia biasa yang tidak memiliki kemampuan ala-ala paranormal maka kita hanya akan melihat hutan belantara di sana namun hal berbeda akan nampak di mata orang-orang yang punya kemampuan supranatural yang menyatakan bahwa kota ini merupakan tempat dari kerajaan jin terbesar di Asia Tenggara menurut cerita yang berkembang di masyarakat kabarnya sekalipun Uwentira ini merupakan kerajaan jin namun penduduk yang menghuni kota itu memiliki wujud seperti manusia biasa pada umumnya mereka mengenakan pakaian yang berwarna kuning dan tidak memiliki piltrum atau garis di atas bibir di dalam kota ini kabarnya ada banyak gedung yang bertingkat dan dihiasi dengan warna kuning keemasan para jin yang hidup di kota ini selalu hidup dengan kemewahan dikarenakan di sana terdapat harta karun yang tidak ada habisnya bahkan kabarnya tangga untuk menuju kota ini pun terbuat dari emas murni Gus Solehpati sendiri pernah berkata bahwa di kota Uwentira ini semuanya didominasi oleh warna kuning keemasan dan dialiri air yang mengalir hingga ke arah pantai selatan kota gaib ini kabarnya dipimpin oleh seorang raja yang mempunyai tujuh jeneral panglima perang dan memiliki jumlah tentara yang sangat banyak bahkan lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia itu sendiri kota Uwentira ini juga disebut-sebut sebagai kota yang jauh lebih modern dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia sebuah cerita menarik juga kerap kali diceritakan mengenai kota Uwentira ini jadi kabarnya pada masa penjajahan dulu ada seorang pilot dari Belanda yang ketika sedang terbang dengan pesawatnya dia tidak sengaja melintas di atas kota Uwentira disitu si pilot ini merasa sangat takjub dengan apa yang dia lihat sebuah kota megah yang berwarna kuning keemasan berada di tengah-tengah hutan Belantara dan hingga saat ini berbagai macam cerita-cerita gaib tentang kota Uwentira ini masih sering diceritakan dari mulut ke mulut ada yang percaya dan ada pula yang tidak warna kuning kabarnya menjadi warna yang sangat disukai oleh penduduk di kota Uwentira ini olehnya itu masyarakat setempat melarang keras bagi siapapun yang hendak ke sana dengan menggunakan baju berwarna kuning sedikit cerita kemarin-kemarin saya memang lagi asik membuka-buka artikel di Google berharap saya bisa menemukan artikel yang menarik yang bisa saya jadikan sebagai konten di YouTube saya dan secara tidak sengaja saya menemukan sebuah artikel pada website Koran Seruia yang membahas tentang makhluk bernama Dodo ini dari sinilah kemudian saya jadi penasaran dan mulai mengulik informasi lebih lanjut mengenai makhluk yang satu ini dan ini dia beberapa informasi yang berhasil saya dapatkan kerajaan Luwu sendiri memang merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia dan juga merupakan yang tertua di Sulawesi tentunya dalam sejarah panjang kedatuan Luwu ini tersimpan banyak sekali cerita yang sangat menarik untuk kita telusuri diantara sekian banyak cerita-cerita tersebut sebagian pula ada yang bersifat mistis salah satunya adalah makhluk misterius bernama Dodo ini jadi apa sebenarnya Dodo ini? kabarnya Dodo adalah makhluk gaib yang selalu hadir di pemakaman Dato Luwu dengan tujuan untuk mengusir arwah roh-roh jahat yang ada di sana serta menjadi simbol penolak bala menurut Musli Anwar seorang pemerhati budaya Luwu beliau mengatakan bahwa Dodo ini hanya muncul setiap kali ada Dato Luwu yang mengkat Dodo sendiri akan selalu dihadirkan pada saat itu namun menghadirkannya ternyata lumayan sulit karena tidak serta-merta ketika makhluk ini hendak dihadirkan maka dia akan langsung hadir ada pun yang menjadikannya rumit adalah karena keluarga yang memegang atau menjaga setiap anggota tubuh Dodo ini berbeda-beda jadi misalnya keluarga A diberikan tugas untuk menjaga bagian topengnya kemudian keluarga B diberikan tugas untuk menjaga bagian tubuhnya dan kemudian keluarga bagian C menjaga matanya dan begitu seterusnya jadi setiap bagian tubuhnya ini dipisah-pisahkan kemudian dijaga oleh masing-masing keluarga yang diberikan tanggung jawab dan tanggung jawab ini berlangsung secara turun temurun proses menghadirkan Dodo sendiri dilakukan dengan cara seseorang yang telah ditunjuk akan mengenakan kostum yang menyerupai Dodo ini orang yang memerankan Dodo ini telah dipilih sebelumnya serta harus berasal dari keluarga yang telah dipercaya secara turun temurun untuk memerankan Dodo ini biasanya setiap kali Dato'lu wapat maka keluarga yang diberikan tugas untuk menjaga salah satu bagian tubuh Dodo ini akan langsung menuju ke istana dan memperlihatkan bagian tubuh Dodo yang dia jaga selama ini dari sinilah kemudian istana akan menelusuri siapa saja dan di keluarga mana saja yang bertugas menjaga bagian tubuh Dodo ini hingga nanti sampai mereka berhasil menemukan semua bagian tubuh Dodo ini selain itu ada pula keluarga yang ditugaskan sebagai pemeran dan juga pasangan dari Dodo ini mereka lah yang nantinya akan memerankan Dodo ketika pemakaman Dato'lu wakan digelar di sepanjang jalan Dodo ini akan bergerak kesana kemari dengan diiringi oleh tabuhan gendang yang dimainkan oleh pasangannya barang siapa yang nantinya tertangkap oleh Dodo ini maka dia akan dikenakan denda kabarnya orang yang telah memerankan Dodo ini diakini bahwa sesudah dia memerankan Dodo maka dia tidak boleh lagi memakan hewan laut karena menurut kepercayaan masyarakat di Tana Luwu makhluk bernama Dodo ini juga berasal dari laut meski demikian ada pula yang beranggapan bahwa Dodo ini sebenarnya berasal dari bangsa Oro atau Keling yakni manusia yang berbulu hitam dan mirip dengan kerah apabila kita perhatikan baik-baik bentukan Dodo dia digambarkan sebagai makhluk berbulu hitam yang tumbuh di sekujur badannya serta memiliki wajah yang lumayan besar dengan perawakan yang agak aneh saya sendiri tidak begitu tahu apakah ritual memerankan Dodo ini masih dilaksanakan sampai sekarang atau tidak lagi parakang sendiri adalah istilah yang merujuk kepada makhluk yang disinyalir adalah perwujudan dari seseorang yang mencoba untuk mempelajari suatu ilmu nah biasanya para pengguna ilmu parakang ini akan memiliki wujud setengah manusia dan juga setengah hewan ada yang bilang kalau makhluknya ini berkepala anjing dan berbadan manusia dan ada juga kasus badannya yang terlihat seperti hewan dan ada juga kasus yang mengatakan kalau badannya terlihat seperti hewan berkaki empat sedangkan kepalanya tetap seperti manusia selain itu kabarnya para pengguna ini juga mampu berubah menjadi tumbuh-tumbuhan salah satu yang paling sering adalah puan pisang nah mau dilihat dari segimanapun jelas sekali kalau ilmu parakang ini adalah ilmu yang sangat berbahaya entah untuk diri sendiri orang lain dan tentu saja untuk urusan kepercayaan menurut cerita orang-orang dulu orang yang memiliki ilmu parakang ini bisa kita tandai dari ciri-ciri fisiknya salah satunya adalah matanya yang katanya akan selalu berwarna merah layaknya orang yang baru sudah menangis selain itu orang tersebut juga biasanya tidak mau bertetapan dengan orang lain saya sendiri tidak bisa memastikan dari mana ilmu ini berasal apakah memang berasal dari Sulawesi atau bahkan dari pulau lain meski begitu salah satu toko yang paling populer yang kabarnya menjadi orang yang memperkenalkan ilmu ini adalah sosok Karayeng Goa yang kesebelas yakni Karayeng Data Tunibata menurut cerita orang-orang bahwa beliau adalah sosok yang pertama kali menggunakan ilmu ini kemudian beliau mewariskannya kepada para bawahannya dan terus ada hingga saat ini sampai hari ini pun ilmu ini disinyalir masih ada diantara masyarakat meski begitu saya juga belum bisa memastikan apakah parakang yang populer di masa ini adalah parakang yang juga ada di masa lalu bisa saja kan ritualnya sudah berbeda sudah bercampur aduk well orang-orang tua kita dahulu memang dikenal dengan berbagai macam ilmu-ilmu dan keseketiannya orang-orang tua kita dahulu mempelajari ilmu dengan tujuan untuk memperkuat dirinya seperti bisa menghilang bisa berteleportasi bisa tahan terhadap senjata tajam dan masih banyak lagi ilmu ini dasarnya digunakan untuk tujuan yang baik ya ilmu ini dulunya adalah ilmu untuk kebaikan dimana para penggunanya menggunakan ilmu-ilmu ini untuk membantu sesama dan juga saling melindungi entah melindungi diri maupun orang lain namun seiring dengan waktu yang terus berjalan maju para penggunanya sendirilah yang banyak menyalahgunakan ilmu ini banyak yang memakainya untuk mencuri menakut-nakuti hingga mencelakai orang lain yang dibencinya orang-orang inilah yang kemudian populer kita sebut dengan istilah parakang jadi parakang adalah orang yang mempelajari ilmu gaib namun dipraktekan dengan cara yang salah ada satu pintu populer yang mengatakan bahwa perwujudan bentuk parakang yang setengah manusia dan setengah hewan ini adalah akibat dari penyalahgunaan ilmu itu sendiri bisa dibilang itu adalah konsekuensi atau resiko yang harus mereka tanggung akibat menyalahgunakan ilmu ini benarkah demikian well menurut para tokoh-tokoh tetua yang ada di longkah kabupaten goa menjelaskan bahwa parakang sejatinya tidak sama dengan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat parakang bukanlah makhluk yang berwujud setengah manusia setengah hewan parakang bukanlah makhluk yang mengganggu anak-anak ibu hamil atau semacamnya parakang sejatinya hanyalah sebutan untuk orang-orang yang menyalahgunakan ilmu atau kesaktian yang dimilikinya sulawesi selatan adalah salah satu provinsi di indonesia yang mempunyai banyak gunung diantara sekian banyak gunung yang ada salah satu yang paling terkenal adalah gunung latimojong dan saya rasa setiap gunung pasti punya cerita mistisnya masing-masing pun halnya dengan gunung latimojong yang konon katanya adalah tempat tinggal dari hantu popo menurut kesaksian warga hantu popo sendiri adalah sejenis mahluk halus yang berwujud manusia dan dapat terbang dan salah satu ciri mahluk halus tersebut adalah memiliki mata berwarna merah menyala banyak pendaki beranggapan bahwa hantu popo ini sering menculik para pendaki pada malam hari olehnya itu para pendaki apabila akan mendaki gunung latimojong selalu dihimbau agar selalu waspada dan berhati-hati apabila di tengah pendakian nanti tiba-tiba mendengar suara seperti pok pok yang berulang-ulang karena seperti itulah bunyi yang biasa dikeluarkan oleh hantu popo tersebut konon kabarnya kalau gunung latimojong ini adalah tempat berkumpulnya para hantu popo dan dikabarkan kalau gunung latimojong ini juga ditinggali oleh raja dan ratu dari hantu popo menurut kesaksian salah satu toko masyarakat setempat yang bernama haberullah mengungkapkan bahwa sebelum hantu popo keluar untuk mencari mangsa mereka terlebih dahulu harus meminta izin ke gunung latimojong tersebut jika mereka tidak meminta izin maka mereka akan terkena musibah salah satunya adalah dijatuhkan atau dikalahkan oleh manusia yang punya ilmu hitam demikian ujar pria berusia 62 tahun tersebut lebih lanjut haberullah mengatakan bahwa hantu popo ini kerap kali hingga di atas pohon atau di atap rumah dan sesekali mereka mengeluarkan suara pok 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 kalau suara yang dikeluarkannya keras maka itu artinya dia masih jauh dan kalau suaranya kecil tandanya dia sudah dekat ia juga menambahkan bahwa hantu popo ini apabila terbang pada malam hari mereka biasanya mencari buah-buahan ikan dan beberapa hasil kebun milik warga sedangkan di siang hari mereka justru terlihat seperti manusia biasa pada umumnya demikian tanda sabarullah by the way kalau di luar sulawesi selatan di jawa atau di kalimantan hantu popo ini biasa disebut dengan kuyang di balik keindahan alam dan budayanya sulawesi selatan juga menyimpan banyak misteri di setiap daerahnya salah satunya adalah kampung setan yang terletak di kabupaten sinjai lebih tepatnya lagi di kelurahan alehanua bagi masyarakat di daerah itu sendiri nama kampung setan sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka tapi yang bikin aneh adalah tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan dari mana asal-muasal nama kampung setan tersebut tentu saja melihat dari namanya tentu agak aneh apabila menamai nama daerah dengan nama seperti itu apakah ada kisah mistis di balik penamaan kampung tersebut ternyata memang ada banyak cerita mistis di balik penamaan kampung tersebut kabarnya sekitar 40 tahun yang lalu ada seorang anak kecil yang tinggal di kampung tersebut bernama asbar asbar sendiri tinggal bersama neneknya di kampung itu selama 2 tahun selama 2 tahun tinggal di kampung itu ternyata ada banyak hal mistis yang dialaminya hanya saja dia tidak pernah menceritakan kejadian mistis yang dialaminya tersebut kepada siapapun termasuk kepada neneknya sendiri namanya juga anak-anak kan mungkin dia sendiri belum paham dengan hal-hal seperti itu waktupun kian berlalu asbar telah beranjak dewasa dan dia pun mulai terbuka dan menceritakan pengalaman yang dialaminya saat masih kecil katanya dulu saat dirinya masih kecil dia pernah pergi keluar rumah untuk mencari mangga dia keluar bersama dengan kakak sepupunya dan juga anak-anak di kampung setempat selengkapnya beginilah tuturnya saya masih ingat betul pada saat itu saat malam semakin larut teman-teman dan kakak sepupu saya sudah tertidur di bawah pohon mangga hanya saja saya sendiri belum mengantuk saat itu saat itu tiba-tiba terdengar suara mangga jatuh di semak-semak yang ada di dekat saya saya pun langsung bangkit dan berlari untuk mengambilnya sambil membawa obor tak selang beberapa lama saya pun menemukan buah mangga itu tepat di depan saya ketika saya ambil saya kaget karena ternyata itu bukanlah buah mangga melainkan potongan kepala manusia kerdil saat itu saya terus memandanginya dan yang lebih menyeramkannya adalah kepala itu malah tersenyum sambil memandang saya dengan tetapan yang tajam karena kaget saya pun hanya terdiam kaku memandangnya saya tidak bisa bergerak tubuh saya benar-benar kaku tak lama setelah itu saya memberanikan diri untuk meletakkan kembali kepala itu ke semak-semak waktu saya letakkan potongan kepala itu langsung berguling-guling dan menjauh dan langsung hilang begitu saja waktu itu saya tidak punya pikiran yang aneh-aneh mungkin karena waktu itu saya masih kanak-kanak barulah setelah saya dewasa saya mulai paham kalau makhluk itu bisa jadi adalah salah satu penghuni di kampung setan demikian tandasnya masih belum puas mari kita melangkah ke cerita selanjutnya kali ini cerita datang dari seorang pria bernama Puang Katang yang tak lain adalah warga dari kampung setan itu sendiri Puang Katang ini juga dikenal sebagai dukun yang sering dimintai bantuan oleh warga setempat untuk menyembuhkan warga apabila ada yang mengalami kerasukan dia mengungkapkan bahwa dirinya sendiri juga tidak tahu kenapa nama kampungnya diberi nama kampung setan hanya saja dia mengatakan bahwa dulu sempat ada warga yang melihat sekumpulan wanita cantik memakai pakaian berwarna putih sedang menuruni bukit kemudian menuju ke semur tua yang ada di salah satu sudut desa tersebut warga tersebut mengatakan bahwa sekumpulan wanita itu tiba-tiba menghilang ketika telah tiba di sumur tua tersebut oleh sebab itulah sampai saat ini sumur tua itu diberi nama sumur setan yang juga terletak di kampung setan pernah ada seorang warga yang sekarat akibat ulah jin yang mendiami kampung itu hal ini disebabkan karena dulunya orang tua warga itu pernah menebang pohon besar yang merupakan tempat tinggal jin di sekitar halaman rumahnya beruntung akhirnya orang itu pun dapat disembuhkan pada malam harinya dia bermimpi bertemu dengan dua orang wanita yang menggunakan mukena yang sedang berjalan menuju ke masjid wanita itu lalu menyapa puang katang dengan nada-nada yang seolah menampakkan kebencian katanya seandainya saja kamu tidak mengobati orang itu kami sudah membunuhnya tapi kali ini kami hanya memberi peringatan buat siapapun yang sewenang-wenang menebang pohon tanpa terlebih dahulu meminta izin dilansir dari tribun.co.id kampung setan umumnya dihuni jenis jin yang mayoritas berjenis kelamin wanita dan kabarnya memiliki seorang ratu dahulu kalah sampai saat ini umumnya ketika masyarakat pedesaan menemukan hal-hal yang bersepat gaib maka pasti akan dikatakan kalau itu ulas setan pasar anjaya begitulah para pendaki dan warga setempat menyebut salah satu lokasi paling mistis tersebut pasar anjaya yang sejatinya merupakan pasar setan ini letaknya berada di tengah hutan diantara gunung bawah karayeng dan gunung lompobatang kabupaten goa provinsi sulawesi selatan memang di lokasi tersebut terdapat sebuah tanah lapang yang dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun lokasi inilah yang disebut dengan pasar setan sejak dulu hingga saat ini ada banyak mitos yang tersebar tentang pasar setan ini salah satu yang dipercaya oleh banyak masyarakat dan pendaki adalah adanya anjuran atau bahkan larangan untuk tidak mendirikan tenda di sekitar lokasi pasar anjaya tersebut beberapa pendaki pernah nekat dan mencoba mendirikan tenda di tempat itu dan alhasil mereka pun mengalami banyak kejadian mistis setiap pendaki yang ditanya mengenai pengalaman mistis yang dialaminya akibat nekat mendirikan tenda di lokasi pasar tersebut selalu menceritakan hal yang sama yakni mereka seperti mendengar suara riu keramaian seperti sedang berada di tengah-tengah pasar anehnya pas mereka membuka tenda dan melihat keluar yang dilihat sekeliling hanyalah hamparan tanah kosong serta pepohonan saja hmm tentu kita tahu suara keributan itu berasal dari mana yang jelas itu mungkin bukan berasal dari manusia melainkan dari penghuni lain yang bukan manusia dalam kasus yang lebih parah kita tidak hanya akan mendengar suara-suara riu seperti di pasar saja melainkan bisa saja kita diseret langsung ke alam gaib dan kita akan melihat secara langsung seperti apa pasar setan tersebut menurut kesaksian seorang pendaki dia mengakui pernah tersesat di sekitar lokasi pasar setan tersebut alhasil oleh temannya dia dijatakan hilang di cara kesan kemaripun dia tak kunjung ditemukan banyak orang berpendapat bahwa pendaki itu telah diseret masuk ke dalam alam gaib dan sebenarnya berada tidak begitu jauh dari lokasi pencarian hanya saja dia telah berada di alam yang berbeda beberapa jam kemudian dia akhirnya ditemukan dan benar saja dia ditemukan tidak begitu jauh dari lokasi pencarian seharusnya dengan dia berada di dekat situ sudah gampang menemukannya namun lagi-lagi ini bukan tentang manusia melainkan campur tangan makhluk halus ketika pendaki tersebut ditemukan dan ditanya dia dibawa kemana dengan anehnya dia mengatakan bahwa dirinya sendiri tidak tahu dia dibawa kemana hmm sangat membingungkan usut punya usut kabarnya pendaki tersebut memang telah melanggar beberapa anjuran atau etika saat sedang mendaki gunung kabarnya dia tidak mempercayai keberadaan pasar hantu tersebut terlebih lagi dia berbicara seperti itu dengan nada yang sombong sehingga mungkin makhluk halus yang berada di sekitar tempat itu pun menjadi marah terlebih lagi dia memakai baju berwarna merah sejatinya memang di gunung bawah karang sendiri apabila kita akan mendaki maka kita dilarang memakai baju berwarna merah di sana jadi sebenarnya makhluk halus itu memang punya beberapa budaya yang sama dengan manusia kita punya pasar di sini mereka pun juga punya pasar mereka hanya saja kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di pasar mereka apa yang mereka jual dan apakah memang ada hantu yang berprofesi sebagai penjual lagi yang memangnya di sana ada mata uangnya juga hmm.. membingungkan bisa jadi yang dimaksud pasar itu hanya sekedar tempat berkumpulnya para hantu tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati